Surat Al-Baqarah yang kita baca itu ayat 173 baru sebagian ya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara-perkara salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang darahnya adalah bangke Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innama harrama alaikumul maitata pastinya Allah telah mengharamkan alaikum kepada kalian al-maitata akan bangke Yakni haram dimakan Bangke itu tidak boleh dimakan bangke binatang Al-Kalam il-Aqlaha idil-Kalam fihi Karena bahwa pembahasan adalah tetap pada itu memakan bangke Apa itu bangke? Bangke itu adalah Bangke adalah sesuatu binatang Tentunya binatang yang halal dimakan maksudnya Lam yudhaka yang tidak disembelah Itu binatang yang halal Syara'an Dengan aturan syariat Jadi untuk orang-orang yang suka menyembelah hati-hati Harus tahu aturan menyembelah Jangan asal-asalan nyembelah Ada atu Aturan Jika tidak menuhi kepada syarat menyembelah nanti bisa menjadi apa? Bang? Bangke Kalau bangke haram dimakan oleh kita Kita haram memakan bang? Bangke tidak boleh Maka harus tahu aturan di dalam menyembelah Dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Kulub halaman 252 Dijelaskan Di dalam menyembelah ada empat rukun Rukun menyembelah ada berapa? Ada empat Ini perhatikan nih yang suka nyembelah kurban Apalagi tukang dagang Sembelahan ya Dagang hayam Tidak ada Tentang sembarangan Namun akhirnya tercumpon Karena syarat menyembelah Tidak cumpon Tidak memenuhi Kepada aturan menyembelah Nanti bisa menjadi apa? Bangke Akhirnya menjual bangke Bagaimana hukumnya menjual bangke? Tidak sah Ya Bangke itu najis Barang na? Najis Maka harus betul-betul Diperhatikan aturan di dalam menyembelah Rukun menyembelah ada empat Yang pertama adalah orang yang menyembelah Yang pertama azabih yang menyembelah Yang kedua rukun menyembelah Yang kedua azabih binatang yang disembelah Yang ketiga al-alat Alat untuk menyembelah Alatnya harus seperti apa? Yang sah untuk dipakai menyembelah Yang ketempat azabhu menyembelahnya Menyembelahnya bagaimana? Dimana meletakkan itu apa? Alat penyembelahan itu dimana meletakkannya? Terus harus bagaimana? Itu ada syarat-syarat tertentu Ya Jelaskan syaratnya diantaranya Orang yang menyembelah itu harus orang muslim Bukan orang kafir yang menyembah patung Yang menyembah berhala Ya itu tidak sah sembelahnya Meskipun Parat, sapat Tapi lain jelma islam itu sah Jelma murtad itu sah sembelahnya Tidak sah sembelahnya Orang murtad Orang yang kafir Orang yang menyembah matahari Yang menyembah api Yang menyembah berhala Itu tidak sah sembelahnya Matak lamun hayang api Mencit sorangan Mun bisa Domba pencit sorangan Hayam mencit sorangan Mun hayang api Gitu Gitu Ya Salah murah tak apa Kita hayam tak Nusaha Anu mencit Dukateng Gitu Dukateng Denggit sama islam Denggit lain Matak tanya helah Tata rasulah Ketika kita mau beli ini ayam Kamu agama apa? Islam Alhamdulillah Gitu Kamu agama apa? Eh Kereson Kamu agama apa? Buda Kamu Ah Itu penting Jadi Gitu Gunung hati api Ya Dari makan ini harus Api Harus hati-hati Ya Jadi syaratnya Pertama orang mus Baik muslim laki-laki Maupun muslim perem Awewe mencit sah Jadi Kua awewe Ya Awewe mencit Asa cumpone syarat Jelma pasek Jadi Pencit Jelma head Jadi Jelma junub Jadi Jelma nu pire Jadi Jelma nu dipaksa Kita mencit Jadi Budak Jadi Kubudak Jadi Budak muslim Anu tamis Jadi Epek Nugelo Ayah nu gelo Mencit hayam Jadi Asa cumpone syarat Bisi ayah panggil Nugelo mencit Mencit doma Jadi Asa cumpone syarat Sarat Sarat Anu mencit Pokoknya Sarat Anu mencit Jelma islam Lek nu gelo Lek du cager Ini anu mencit Nate Jadi Jadi Bepen Citan Numpabok Numpabok Kermabok Mencit Jadi Bepen Citan Sah Budak Nucant Amis Amis Umur Tilo tahun Mencit Hayam Jadi Bepen Citan Jadi Bang Bang Ke asa cumpone Sarat Ia kernyarios Anu men Sarat Numpabok Jelma is Kahartas Muka dua Azabih Anu dipen Pencit Nah Wawakulu Hayawan Makulin Latahilu Maitatuhu Fihi Hayatun Mustaqir Roh Yaitu Setiap Hayawan Yang halal Dimakan Ini haram Masa Jadi Pencit Jadi Haram Jadi Halal Oh Numpabok Jelma islam Haram Tetap Harus Binatang Yang halal Dimakan Latahil Lumaitatuh Yang tidak halal Bangke Hanya halal Binatang Yang halal Dimakan Tapi mati Tidak disemelai Bangke Jadi haram Dombak Paheh Jadi haram Hayat Nudi Iwalkun Nauen Lauk Cai Bangke Lauk Cai Halal Lauk Mas Paheh Goreng Harus Simut Paheh Goreng Gitu Etam H Halal Lauk Cai Bangke Lauk Cai Hukum Halal Jadi Lauk Cai Bangke Halal Simut Bangke Salian Etam Haram Jadi Anu Dipencit Kedah Hayawan Anu Halal Ditu Ditu Anu Haram Sana Jangan Sapat Haram Sana Jangan Dipencit Haram Dalahin Binatang Anu Halal Nukatiluna Parabotna Parabot Kermencit Kadek Ayah Nubsah Dipake Yang Men 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 Alat Anu Ngarah Tan Ku Sikit Nam Secara Besik Insuket Man Men 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 Tidak Tempagak Tidak Timah Tidak Awi Tidak Kai Asano Seked Khosyabin Tidak Kai Tidak Awi Khosobin Biasa وَافِدر Tidak Thin Tidak Mas Tidak Perak Bisa Dipake Men Asa Seked kecuali nutetiasa dianggek mencetep lamun tinawawos ayo huntu disukutan pakai mencetesah tinawa dari gigi gigi dipakai yang mencetesah atau kuku kuku dipakai yang mencetesah atau tulang tulang dipakai disukutan dipakai yang mencetesah kartesnya besi besi tapi awi awi mencet mencet jadi yang wajib terputus ketika menyembeleh urat yang wajib terputus itu adalah urat al-hulkum wal-mari hulkum teh adalah tempat keluarnya nafas kenapa bahasa sunda tempat keluaran nafas gengerong gengerong heras lamun tempat asup tuangan namina gengerong lulus gitu ayo gengerong heras ayo gengerong hulkum nah hulkum itu kudus sapat temenang ayah setik nyesa nyesa weh te sapat ayah nyesa jadi bangke mata kudus hati-hati jadi tukang pencet ya jadi tambah wajib kudus sapat hulkum jeng mari nah urat yang harus terputus sapat non sapat indonesia putus natenyaan sapat tidak tersisa nah itu urat hulkum dan urat mari kalau hukum itu tempat keluar masuknya nafas urat gengerong gengerong heras gengerong lulus tempat keluar masuknya maka makanan tempat masuknya makanan itu dan minum adalah itu hukumnya wajib jika tidak tidak terputus tersisa buhukum ini bang bangke atak nu aman mah mencit sorangan nu lewi aman atau anita kabatur anu ngarti bab mencit kardos nah gitu itu diantara sekilas bab penyembelehan anapun al-wadajen yaitu dua urat yang ada di pinggir leher ya ada di pinggir leher dua urat itu hukumnya sunat untuk disembeleh sunat disembelehnya tapi kalau yang hulkum dan mari hukumnya wajib kemudian disunatkan bagi yang akan menyembeleh hendaknya menajamkan pisaunya ya alat untuk menyem biar sangat tajam ya biar sangat tajam juga disunatkan ketika akan menyebelehnya beberapa ya beberapa binat hayawan hayawan yang satunya yang belum disembeleh jangan melihat kepada hayawan yang sedang disembeleh itu sunatnya gitu sunatnya jadi sunatnya jangan melihat itu hayawan yang ada disebelahnya itu kepada hayawan yang sedang disembeleh sunat dihadapkan ke kiblat artinya kalau tidak menghadap kiblat pun sah penyembelehannya ini sedang menyerahkan sunat-sunat di dalam menyembeleh dan kemudian disunatkan orang yang menyembelehnya menghadap ke kiblat dan disunatkan ketika menyembelehnya membaca bismillah jadi kalau penyembelehan tidak dibarengi dengan baca bismillah hukumnya sah sembelahannya halal itu karena menurut pendapat al-imam syafir itu mengucapkan basmalah ketika akan menyembeleh itu hukumnya sunat artinya jika tidak pun tidak membaca basmalah sah sembelahannya kemudian membaca salawat kepada salawat dan salawat bismillah Allah ma salli ala sina muhammad wa ala sina muhammad Allah ma salli wa sallim ala sina muhammad bismillah itu jadi sebelumnya baca salawat salawat setelah baca salawat baca bismillah kemudian kalau binatang tersebut yang disembeleh sapi atau kambing atau kuda itu disembelehnya pada halak dinatikoro nupang luhurnak dinatikoro nuluhur domba dinatikoro nuluhur beda jeng ontak ontaman nuhanap matak ontaman nararangtung dipencitnate lain digolerke lain ontama ada orang orang bandung nyawok ontanya digolerke di ontak lain itu ontama mencitnate nangtung aslina gitu di mekah nuluh mencit ontak berintati ontama lain diluhuran lain luhuran tuntung tikoro hanap hanap nanti koro dipencitnate barinang nangtung mencit ontama harta bisa buka ontar mencit ayat aturan kemudian digolerkeun wawah lal-unuk mudiatan lijan bi'asar liyano jadi digolerkeun kablah kenca kablah kenca liyano asl al-zabi fiyadis ikin berjumna kemudian disunatkan memegang kepalanya dengan tangan kanan dan diikat kaki-kakinya itu binatang selain kaki yang kanan jadi tiga kaki yang kiri yang depan itu diikat yang kanan gak usah diikat sunatnya gitu kosong itunya jadi sunahnya itu seperti itu sunahnya yang kanan jangan di yang belakang kaki yang kanan yang belakang jangan diikat jadi yang diikatnya yang tiga itu sebelah kiri depan yang dua itu kaki yang dua itu diantaranya tanya bab naon muncit si ngarapal atuh ngarah kudai kurban dia bisa muncit makanya ayah rizki kudai kurbannya mudah kita gitu jadi diharamkan oleh Allah bangke yakni memakan bang bangke apa itu bangke adalah binatang hayawan yang halal yang tidak disembele mengikuti aturan syare syareat juga diantaranya bangke itu sesuatu anggahota binatang yang dilepaskan dipotong dipisahkan dari binatang yang masih hidup ya masih hidup itu binatang dipotong masih hidup maka potongan tersebut anggahota yang dipotong tersebut dihukumi bang bangke ma'ubina min hayin ya termasuk bangke itu binatang atau anggahota binatang yang dipisahkan dari binatang yang hidup Allah mengkhususkan mengecualikan dari itu bangke asamakawal jarod akan ikan dan belalang jadi bangke ikan bangke belalang hukumnya halal tidak menjadi hak haram juga yang diharamkan oleh Allah darah dan bagi daging babi dan binatang yang disebut namanya ketika disembelih bukan nama Allah bismillah kujun dengan karuhun anu bah haram jadi bangke lain kubismillah nyebut lain kubismillah tapi kukaruhun anu umpamana kita jadi bang bangke kudu jenangan sah Allah nulis sebat lain jenangan makhluk atas jadi lamun ngaran jilemak ngaran sah kujun ngan wali anu jadi bangke kudu kujun ngan al kubismillah kakara jadi halal artas kita nupatali sekarang bag mencit sekarang paharaman anu kudah kukurang dikantunkan kita diantai sana bangke kita diharamkan ku Allah ku gusya Allah oke getih diharamkan ayah getih kita diharamkan ya kita naon ya kita ati yang kalilipa hati yang kalilipa halal hukum nah